Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Xiaomi Redmi 5 Plus dengan versi distributor yaitu kodenya adalah ME7 atau MET7 Handphone ini kasusnya adalah stuck di recovery mode dengan tulisan merah This new version cannot be installed on this device Jadi metode ini bekerja untuk kasus Redmi 5 Plus yang tertahan pada mode recovery dengan tulisan merah di bagian bawah layarnya tanpa tulisan merah, metode ini tidak bisa digunakan Oke langsung saja kita siapkan kabel data kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita Untuk filenya sudah aku siapkan 3 file disini yang pertama kita install adalah driver Qualcomm wajib kita install pada Windows kita agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan Kemudian setelah kita jalankan installer drivernya disini pilih saja www.andhcp kemudian kita pilih next kemudian kita pilih next lagi pada tampilan installernya pilih i accept, pilih next lagi, pilih install kita tunggu sebentar sampai proses installing Qualcomm USB driver for Windows ini selesai kalau sudah selesai installnya langsung saja kita klik menu finish untuk selanjutnya disini sudah aku siapkan ada firmware Redmi 5 Plus khusus untuk kasus stuck recovery mode dan langsung saja kita ekstrak dulu filenya klik kanan ekstrak disini untuk passwordnya adalah magelang flashers huruf kecil semua tanpa sepasi untuk filenya teman-teman langsung download aja linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah kita masukkan passwordnya tadi langsung kita klik OK kemudian ada proses extracting file kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai dan setelah kita ekstrak maka akan menjadi sebuah folder seperti ini firmware untuk mengatasi kasus recovery mode nya kemudian kita akan flashingkan firmware tersebut menggunakan Mi Flash Tool langsung kita install dulu untuk Mi Flash Tool nya disini aku menggunakan versi Mi Flash Tool 2017 kita klik next saja pada instalannya pilih everyone next lagi next lagi kemudian kita tunggu installing Xiaomi Flash Tool nya sampai dengan selesai kalau sudah selesai nanti akan muncul shortcut pada desktop PC kita kemudian kita klik close saja ketika instalasinya sudah selesai kita bisa double-klik shortcut Xiaomi Flash pada desktop PC kita kemudian langkah berikutnya adalah kita inputkan firmware yang sudah kita ekstrak tadi jadi folder fixtackrecoveryvincme7 ini kita inputkan pada Mi Flash Tool dengan cara kita klik select saja pada Mi Flash Tool nya lalu kita arahkan dimana tadi kita mengekstrak firmware nya kebetulan tadi aku letakkan di desktop kemudian di folder bahan dan kita pilih folder dengan nama fixtackrecoveryvincme7 jadi bukan folder image yang kita pilih tetapi folder fixtackrecoveryvincme7 kemudian klik ok sampai foldernya terinput pada kolom firmware di Mi Flash Tool nya untuk opsi di bagian bawah Mi Flash nya kita pilih yang clean all saja selanjutnya kita akan memulai flashing pada handphone ini namun untuk proses flashing nya kita harus masukkan dulu handphone ini ke ideal mode maka kita siapkan device manager atau kita jalankan device manager pada Windows yang kita gunakan untuk mengetahui jika nanti handphone sudah terbaca sebagai ideal mode pada Windows yang kita gunakan selanjutnya untuk masuk ke ideal mode kita harus mematikan handphone ini dan melakukan test point seperti biasa untuk melakukan test point yang paling mudah adalah menggunakan pinset oke langsung aja kita akan memulai test point kita sebelumnya silahkan matikan dulu handphone ini langsung aja kita cabut soket baterai nya sejenak kemudian kita pasang lagi handphone sekarang sudah mati lalu kita hubungkan dua titik test point ini menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol power satu sampai dengan tiga kali maka otomatis handphone langsung masuk ke ideal mode atau download mode kita akan cek sekarang kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager langsung terbaca sebagai Qualcomm hsusb keyloader 9008 kemudian untuk kom 3 ini tidak harus sama dengan video komnya bisa berapapun tidak harus tiga sama dengan video ini lalu kita klik aja menu refresh pada Mi Flash toolnya pastikan pada kolom device muncul kom yang sama dengan yang muncul pada device manager yaitu kom 3 selanjutnya kita klik aja menu flash dan kita tunggu sampai proses flashing nya berjalan dan selanjutnya kita tunggu sampai proses flashing nya selesai jadi metode ini hanya berlaku pada Xiaomi Redmi 5 Plus versi distributor dengan kasus recovery mode yang ada tulisan merahnya yaitu this MIUI version cannot be installed on this device apabila pada handphone tersebut mengalami kasus recovery mode dan tidak ada tulisan merahnya maka tidak bisa menggunakan metode ini dan ini dia untuk proses flashing nya sudah selesai kita akan coba untuk menyalakan handphone ini kita kembali dulu ke tampilan handphone nya silahkan lepaskan kabel data kemudian kita lepaskan sejenak soket baterai nya agar handphone bisa keluar dari EDL mode atau download mode lalu kita pasang lagi soket baterai nya dan kita tekan tombol power kita nyalakan handphone ini tekan dan tahan tombol power nya sampai muncul logo Mi di layar handphone ini dan kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai untuk durasi loading nya ini sangat lama jadi bisa kita letakkan dulu kita tunggu sampai proses loading nya selesai sebetulnya kasus recovery mode pada handphone ini sudah terselesaikan namun ternyata handphone mengalami restart dan proses loading terus berulang handphone tidak mau masuk ke tampilan menu maka kita akan coba untuk melakukan wipe data via recovery mode sebelumnya handphone bisa kita matikan dulu kemudian langsung aja kita lepaskan soket baterai nya dan kita pasang lagi soket baterai nya lalu kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume atas dan tombol power pada kondisi handphone mati tekan dan tahan aja kedua tombol tersebut muncul logo Mi silahkan teman-teman lepaskan tombol power nya namun tetap tekan dan tahan tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode selanjutnya di halaman main menu recovery mode kita pilih menu wipe data turunkan menggunakan tombol volume bawah kemudian kita bisa tekan tombol power untuk ok nya kemudian disini kita pilih menu wipe all data wipe all data tekan tombol power untuk ok nya turunkan ke menu confirm tekan tombol power untuk ok nya kalau sudah selesai proses wipe datanya data wiped successfully kita bisa kembali ke main menu tekan tombol power kemudian reboot dengan tombol power kemudian reboot to system dengan tombol power lagi selanjutnya tinggal kita tunggu lagi proses loading nya sampai dengan selesai jadi bagi teman-teman yang menggunakan metode ini sebaiknya setelah proses flashing selesai tidak teman-teman nyalakan handphone ini tapi langsung masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume atas dan tombol power kemudian melakukan wipe data via recovery mode ini dia untuk proses loading nya sudah selesai ternyata firmware yang kita gunakan untuk mengatasi kasus recovery mode pada Redmi 5 plus distributor ini adalah MIUI versi 9 dan kebetulan rom ini juga global tersedia banyak pilihan bahasa langsung aja kita pilih bahasa Indonesia kemudian untuk lokasinya juga langsung kita sesuaikan di Indonesia kemudian next lagi kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja tadi hubung ke jaringan kita lewati juga kemudian setelah tambahan pilih tema kita lewati juga pengaturan selesai kita tunggu sebentar loading membuat aplikasinya ini lumayan lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kemudian handphone akan langsung masuk ke tampilan menu kita bisa cek dulu di menu setelan kemudian kita masuk ke tentang ponsel ini adalah Redmi 5 plus dengan kasus recovery mode dan biasanya yang terkena kasus seperti ini adalah Redmi 5 plus versi distributor dengan kondisi belum ter unlock board loadernya kemudian kita coba untuk hubungkan handphone ini ke jaringan internet ternyata handphone ini terkunci akun Mi karena firmware ini tidak sekaligus untuk membaipas akun Mi hanya mengatasi kasus recovery mode saja untuk mengatasi akun Mi nya silahkan teman-teman bisa simak tutorial video linknya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa aduh ternyata Sampai jumpa.